Perkenalkan nama saya Marciana Tudukbayo dari kelas B dengan NIMS 1901-06043 semester 5 Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari kimia dasar 1 Jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang keton Keton memiliki nama gugus, dalam yupak adalah alkanon, sedangkan nama trivialnya adalah keton Gugus fungsi keton memiliki rumus struktur RCO Raksen Dimana gugus fungsinya adalah C yang memiliki ikatan rangkap 2 dengan O yang terletak di antara 2 rantai alkil Sedangkan rumus umumnya adalah CNH2NO Selanjutnya, tata nama untuk senyawa keton Dalam yupak, pertama menentukan rantai utama terpanjang yang mengandung gugus CO Selanjutnya, memberikan penomoran atom C dimulai dari ujung terdekat dengan gugus CO Ketiga, menentukan nama cabang dan yang terakhir memberikan nama rantai utama dengan mengganti awalan AL pada alkanon sesuai dengan jumlah atom C rantai utama Contohnya, karena R harus digantikan dengan C1, maka alkanon paling sederhana memiliki 3 atom C, yaitu dengan struktur sebagai berikut CH3COCH3 Karena terdapat 3 atom C, maka senyawa ini dinamakan sebagai propanon Selanjutnya, untuk C4 Dengan struktur atom C gugus fungsi terletak pada atom C nomor 2 Dan apabila digeser ke sebelahnya, maka akan tetap menjadi atom C nomor 2 Karena ujungnya berpindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan Oleh karena itu, C4 ini tidak memiliki isomer lain Dan hanya memiliki satu isomer ini Untuk bentuk berikut ini, karena memiliki 4 atom C, maka kita menamakannya sebagai butanon Selanjutnya, tata nama daram trivial Pertama, memberikan nama masing-masing rantai alkil atau diurutkan sesuai dengan abjad Dengan catatan, pada gugus keten tidak dihitung Dan apabila ada nama alkil yang sama, maka tidak perlu disebutkan dua kali Namun, cukup disebut satu kali dengan memberikan awalan dan diikuti dengan nama alkil tersebut Kedua, ditambahkan akhiran kata keton Sebagai contohnya, untuk C3 Maka yang kita hitung hanya alkil sebelah kiri CH3 dan alkil sebelah kanan CH3 Karena keduanya sama-sama metil, maka untuk senyawa ini kita sebut sebagai dimetil keton Untuk contoh C4, karena di sebelah kiri ada rantai metil dan di sebelah kanan ada rantai etil Maka kita urutkan sesuai dengan abjadnya Etil lebih dulu daripada metil dan diakhiri dengan keton Etil-metil-keton Selanjutnya, sintesis keton Keton dapat dibuat atau disintesis dengan reaksi oksidasi alkohol sekunder Dimana kita tahu bahwa alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus fungsinya terikat pada atom C sekunder Yaitu atom C yang mengikat dua atom C lainnya Sehingga apabila ada suatu alkohol kemudian dioksidasi Maka dari alkohol tersebut akan melepaskan atom hidrogen dari yang berikatan dengan atom C Dan juga atom hidrogen yang berikatan dengan atom O Sehingga akan terbentuk air dan sisanya akan membentuk keton Contohnya apabila terdapat isopropil alkohol Isopropil alkohol ini merupakan salah satu contoh alkohol sekunder Karena gugus OHnya terikat pada atom C sekunder Atau nama lain dari isopropil alkohol ini adalah 2-propanon Maka apabila dioksidasi akan menghasilkan diethyl keton Selanjutnya, reaksi identifikasi Atau reaksi yang membedakan keton dengan senyawa lain Keton dan aldehida dibedakan dengan reaksi filling dan tolen Sedimana aldehida akan bereaksi sedangkan keton tidak bereaksi Namun kali ini akan mencoba dicontohkan reaksi reduksi atau adisi keton Dimana apabila keton direduksi atau diberikan reaksi adisi Maka dia akan menghasilkan alkohol sekunder Keton apabila direaksi adisikan Artinya ditambah gas hidrogen Maka akan membentuk sebuah alkohol sekunder Contohnya, antimethyl keton Direaksi dengan gas hidrogen Maka akan menghasilkan isopropil alkohol Yang terakhir, kegunaan dari keton Secara umumnya, keton digunakan sebagai bahan campuran Dalam pembuatan parfum dan sebagai pelarut organik Dan secara khususnya, ada beberapa jenis keton yang digunakan Yang pertama, dimethyl keton Yang digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan parfum Pelarut organik untuk membersihkan kuku Dan bahan baku pembuatan zat organik lainnya Selanjutnya, isobutil metyl keton Yang bertindak sebagai pelarut nitroselulosa dan getah Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!